Halo Dadek, kalian ingin tahu kira-kira kapan sih pendaftaran KIPK tahun 2023 besok? Untuk selengkapnya, simak di video kali ini. Halo Dadek, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Baik pada kesempatan kali ini, Diari Kampus akan membahas eksklusif seputar kira-kira kapan sih pendaftaran Biasiswa KIPK di tahun 2023 besok? Nah, untuk selengkapnya, simak video ini dari awal sampai akhir agar ada-adek mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi ada-adek yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Jangan mau like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ada-adek mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial ada-adek, di TikTok, di Instagram, maupun di waspukai ada-adek jika dirasa video ini bermanfaat. Ada-adek, perlu diketahui bahwa di tanggal 1 Desember tahun 2022 kemarin, cuplikan dari Panitia SNPMB sebagai berikut. Untuk KIP Kuliah, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Silahkan membaca atau masuk detail ke website KIP Kuliah di https.2.kip-kuliah.kemdikbud.go.id Silahkan untuk masuk di sana. Lanjut lagi. Dari informasi tersebut, bahwa KIP K atau Biasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2023 resmi diluncurkan ada-adek. Nah, banyak dari siswa yang kelas 12 saat ini atau mungkin gap year yang ingin mendaftar KIP K banyak informasi yang kurang benar, teman-teman. Nah, di video kali ini maka akan saya jelaskan kapan sih kira-kira pendaftaran KIP K. Sebelumnya akan saya jelaskan Biasiswa KIP K itu seperti apa sih. Biasiswa KIP K adalah Biasiswa yang mengakomodir SPP adik-adik selama studi dan mengakomodir biaya hidup selama adik-adik studi. Jadi, bagi adik-adik yang nanti mengambil DTK memang akan mendapatkan Biasiswa selama 6 semester. Kemudian untuk yang S1 ataupun D4 itu maksimal 8 semester. Dan yang menempuh pendidikan profesi mendapatkan 2 tambahan, yaitu bisa 10 semester, teman-teman. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa Biasiswa KIP K itu tidak otomatis berjalan. Maksudnya seperti apa? Ada banyak siswa-siswi yang mungkin memikirkan bahwa kalau SD-nya dapat PIP atau KIP K, SMP maupun SMA-nya dapat KIP K, Mereka menginginkan itu akan jalan terus ketika nanti kuliah. Tapi ini tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi, untuk KIP K itu harus mendaftar secara mandiri. Nah, meskipun adik-adik terdata di DTKS maupun tidak terdata di DTKS. Nah, untuk jadwalnya kapan? Nah, ini adalah situs resmi dari KIP K yang saya tampilkan di sini. Sudah saya tampilkan bahwa jadwal di tahun 2023 belum dirilis, teman-teman. Nah, kapan dirilisnya? Adik-adik perlu diketahui bahwa KIP K akan dirilis sejalan dengan pendaftaran SNBP dan SNBT. Jadi, nanti kalau SNBT dan SNBP-nya sudah dibuka, maka otomatis KIP K-nya sudah bisa mendaftar. Karena biasanya nanti ketika ada adik mendaftar SNBP, kemudian akunnya harus dikorelasikan dengan akun dari KIP K-nya. Sehingga ketika nanti muncul kartu pesertanya yang saya tampilkan di sini, maka akan nanti muncul SNBP KIP Kuliah. Atau misalnya SNBT KIP Kuliah. Jadi, seperti itu. Untuk saat ini, untuk kelas 12 dan gap year, saran saya adalah siapkan berkas-berkas pendukung. Mulai dari kakaknya harus sinkron, kemudian SKTM atau surat keterangan tidak mampu, maupun nanti kartu Indonesia pintarnya jika mungkin saat ini ada adik belum punya, silakan diurus di desa masing-masing. Jadi, seperti itu pertanyaan dari para subscriber dan semoga menjawab pertanyaan dari kalian. Dan ingat, jangan sia-siakan biasiswa KIP K, karena memang biasiswa KIP K ini bisa sangat membantu pendidikan adik-adik selama adik-adik S1, D3, maupun D4. Itu saja yang belum saya sampaikan di video kali ini kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam. Jumpa. Sampai jumpa.